Kewaja buruk berupa ahim kencang dan gelimbang besar terjadi di wilayah pesisir kota Semarang. Akibatnya sejumlah perahu milik nelayan rusak bahkan ada yang tenggelam. Kewaja buruk terjadi di wilayah Laut Jawa dalam beberapa hari terakhir. Bahkan ahim kencang disertai gelombang tinggi pun mengerjakan wilayah pesisir kota Semarang sejak hari Jumat kemarin 23 Desember. Para pemilik perahu hanya bisa pasrah setelah mengetahui perahunya mengalami kerusakan yang cukup parah. Meski usaha untuk menyelamatkan dari hantaman ombak telah dilakukan. Pemerintah itu akan menanggung lomba, airnya terjebit tanah diri, bentulang, putihnya kita berubah sebelah. Jadinya gitu, terus kita campur airnya sudah tidak matuh. Terus kita pulang, tahu-tahu itu jam 6 masih berkiri, tahu masih biasa. Habis setengah tujuh kita pehlas itu. Terus kita tahu penggelamnya tahu kita mengesipan sendiri, tapi coi dan matuh kita mau ke sana dan matuh. Tidak hanya merauk muncul sayap, cuaca buruk di pesisir kota sekarang juga mengerjakan rumah warga. Jadi data yang mencung ada antara ini, dari marungan warga yang mengalami kerusakan. Warga pesisir utara Semarang yang rumahnya rusak terpaksa harus mengungsi. Dengan adanya kondisi cuaca yang kurang bersahabat di perairan Laut Jawa, untuk sementara waktu para nelayan diminta untuk tidak melaut.